Bus Poaribi jurusan Jakarta-Bandung kecelakaan di tol Cipularang KM90, kami sore, 15 Februari 2024. Beruntung, meski bus ringsek, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun tujuh orang dilaporkan mengalami luka-luka. Diketahui, bus yang sedang melintas di jalur A atau dari arah Jakarta menuju Bandung itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kepala Induk PGR Tol Cipularang, Kompol Joko Prihantono mengatakan kecelakaan terjadi saat bus hilang kendali setelah mobil boks yang berada di depannya melakukan pengereman mendadak. Dari pengakuan saksi, bus yang hilang kendali itu pun keluar dari jalur hingga terguling. Ketujuh korban luka-luka dalam peristiwa ini sudah dilarikan ke RS Abdul Rajak Purwakarta untuk menerima perawatan medis. Pantauan Tribun Jabar.id sekitar kukul 17.30 WIB, proses evakuasi terus dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga menggunakan derek. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung di sekitar KM 90A ruas Jalan Tol Cipularang sempat tersendat saat proses evakuasi berlangsung. Diketahui, sopir dan kernet bus AKAPO Arimbi yang terlibat kecelakaan di ruas Jalan Tol Cipularang melarikan diri dan kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara itu, bangkai bus Arimbi baru berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.30 WIB dan jalur ruas Jalan Tol Cipularang pun dapat kembali dilintasi oleh pengendara. Jalan Tol Cipularang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa Septikums STIAT Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 喜歡 terkini ke nowangan lupa diernama Sampai jumpa lagi, p California Katli Goport Mask dan subscribe ya!